Sotime Bullet Header Cristiano Ronaldo sudah kita dapatkan Apakah efektif digunakan untuk eFootball 2024? Simak kontennya Let's go! Oke jur, kita sudah masuk ke kontennya nih Kali ini akan kita review adalah Si Cristiano Ronaldo Sotime Terbaru ini jur Dengan skill spesialnya dia Ada di Bullet Header Yaitu adalah skill yang Menge buff Skill untuk meningkatkan Sundulannya dia jur Seperti itulah Nah ini skill spesial hanya keluar di 3 player Yaitu Cristiano Ronaldo Terus ada Sorlot Dan yang ketiga ada Wake Horse Ada 3 player ini aja jur Yang dia punya, eh yang punya skill ini tadi Dan secara konsep kita akan main Crossing-crossing jur Crossing-crossing Dan dengan skill tersebut Ronaldo bisa Memanfaatkan crossing yang diberikan oleh kawan-kawannya Tentunya skill Bullet Header ini Meningkatkan presentase untuk mencetak goal dengan sundulan Diimbangi lagi cur Dengan atribut statistiknya Atribut ability, sorry Punyanya Cristiano Ronaldo Yang saat ini saya belum full level ya cur ya Itu ada di jumping Atau lompatannya 98 Terus ada di heading 93 Dan finishnya 93 Ini bisa lebih cur Dan disini akselerasinya ternyata tinggi juga cur Ada 91 akselerasinya Dan memang Dengan ability seperti ini cur Itu otomatis meningkatkan presentase Untuk mencetak goal dengan sundulan Seperti itu Mari kita review bareng-bareng ya cur Untuk Apa namanya showtime kali ini Dan biasanya konami ketika Yang mengeluarkan showtime-showtime terbaru Itu pasti Ya kan Pasti tuh Pasti Op cur Op Overpower biasanya cur Seperti yang sebelumnya Kita ada Blitz Carler Itu punyanya Son Heung Min Terus Muhammad Salah Terus Ciesa Dan yang terbaru ada Del Piero Skill itu cur Luar biasa Op dulu Waktu pertama kali munculnya Meskipun saat ini Masih bisa dipakai cur skill itu Masih bisa Dan masih sangat worth it Digunakan untuk mencetak goal Dan Showtime kali ini Saya pikir Ya kan Bukan saya pikir lagi ya Memang faktanya ketika Kita main beberapa pertandingan Nyoba ya cur ya Nyoba Mengaktifkan skillnya Si Ronaldo tadi cur Itu memang benar-benar efektif Digunakan untuk mencetak goal Seperti itu Oke Lawan kita berimbang nih cur Dan kali ini kita gak lagi bahas Atau review Defense Atau review Serangan Tiki Taka Atau Review-review yang lain Selain Sundulan cur Kita hanya fokus Mereview Cristiano Ronaldo Makanya Nanti skema serangannya Adalah melalui sayap Jadi Kita akan Banyak sekali Menggunakan serangan Sisi sayap Kita gak nge-review Defense ya Jadi whatever lah Nanti kita kalah Whatever kita kalah Defense kita buruk Atau mungkin Pengelolaan Serangan kita Monotone Ya kan Karena memang Kita hanya Mereview Sundulan Cristiano Ronaldo Saja Saya akan fokus Menyerang melalui sayap Crossing Menyerang melalui sayap Crossing Gitu aja Oke cur Kita bisa paham Baru-baru Kita gas Konten Ini sudah masuk Pertandingan nih Cristiano Ronaldo Diharapkan Bisa Memberikan Impact Cur Memberikan impact Dengan skillnya Tadi Oke Sekali lagi Kita akan menyerang Melalui sayap Saja cur Ada Servi Impan Servi Berlari Dia Tidak ingin terburuk Saya Oke Servi Dapatkan bola Ronaldo Do dengan sundulannya Tapi masih bisa dibatalkan Digagalkan Oleh lawan Tadi cur Dapat lagi Melalui sayap lagi Oke Oh Dapat 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 Oke Oh Oke Pelan-pelan dulu Masih dapet bola kah Kita pelan-pelan dulu Pelan-pelan dulu Defense Dapet bola Servi Mana Servi Ini dia Servi Berlari dia Servi Lanjut di kitakah Apakah offset Offset ternyata Seharusnya tadi Diumpan ke IMF nya dulu Si VT nya untuk berlari Cur Baru Ketika posisi Servi Sedikit terbuka Baru kita Umpan terobosan Untuk melakukan Crossing ke Cristiano Ronaldo Oke Pelan-pelan saja Kalau kita kesulitan Kita akan Pindah posisi Cur Pindah serangan Oh Hampir saja tadi Serangan dari lawan Cur Lewandowski Dendangan yang Cukup-cukup Keras tadi Mampu ditangkap Oleh keeper kita Cukup-cukup Oke Heron van Namanya Oke Dapat bola Rebut saja Buang Bahaya tadi Cur Kita buang dulu Dapat bola Sub Test Test Pro Juga bisa lari Laitu Speed Akselerasinya 91 Cur Dan kalau kita Naikkan speednya Juga bisa di angka 80 sekian Gitu Oke Dapat bola Yuk Bentar Pelan-pelan dulu Pelan-pelan dulu Fokus kita ke sayap Ya Cur Oke Fokus kita ke sayap Wah Blin Ayo Blin Dapat Blin Ayo Fintingnya Oh Masih Benar-benar diamankan Sisi sayapnya kita ya Cur Serangan kita dari sayap Diamankan Dijaga betul-betul oleh Lawan Cur Oke Masih belum dapatkan Momen kita Oke Bongkar dulu Kita bongkar dulu Lawan Cur Wow Dapat bola Ini dia Berlari kencang Ronaldo mana nih Ronaldo Oh Terlalu Terlalu jauh sih ini Terlalu jauh Ronaldo Ayo Ketengah lagi Ronaldo Stunning Oh Dapat lagi Lawannya Masih bisa Meng-cover Ah Masih gol ini Ya kita dapet gol Bukan dari skema Sundulan ya Yaudah lah Kita Coba cari momen lagi Untuk Sundulan Cur Belum Membuktikan Kelasnya Ronaldo Karena memang Di cover Betul-betul loh Tayap kita Cur Benar-benar Di cover Sayap kita Tidak diberikan Akses masuk Untuk melakukan Kumpan Dari sisi Sebelah sayap Oke Servi Oh gak dapet nih Servi-servi Servi oke Servi Lari-lari Ronaldo Ronaldo Tinggi loh Lompatannya Tinggi banget Lompatannya Oke Sebentar Build lagi Dari sisi Sebelah sayap Build pelan-pelan Vintinya Bu Ishani Vintinya Harusnya Umpan ke Vintinya Tadi Salah Umpan kita Oke Masih bisa kita Recovery Bolanya Oh Bahaya Kirian Bape Di sana Tidak mampu Dikejar Cukup kencang Tadi Lawannya Benar-benar Memanfaatkan Kesalahan kita Oke Tidak masalah Kita akan Berusaha Untuk mendapatkan Momen-momen Sundulan Cur Oh Oke Bentar Oh Sakit sekali Tadi Sakit sekali Oke Bahaya Nemar Untungnya Keeper kita Keluarnya Keluar dari sarangnya Berbahaya Tadi Nemarnya Masih banyak Dipakai Nemar Memang Worth it sih Dipakai Oke Kita belum Dapat Peluang Untuk Mencetak Gol Melalui Sundulan Nih Aduh Pelan-pelan Dulu Ya Memang Kita harus Sabar Ya Untuk Membuild Dari Sisi Sebelas Sayap Itu Memang Harus Taktis Kalau Tidak Gitu Dipotong Terus Kita Waduh Ngeri Maradona Nya Untung Dia pakai Kaki Kanan Tadi Kalau pakai Kaki Kiri Bahaya Selesai Sudah Kita Ayo Ronaldo Yuk Kita Build Up Dari Sundulan Ya Oke Oh Dia Langsung Langsung Cover Sayap Nya Cure Ronaldo Gila Bener banget Giron Ronaldo Si Sundulannya Kita lihat Nanti di Highlight Tinggi 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 Padahal Servi Tidak Cukup Bagus Untuk Melakukan Crossing Dengan Atribut Yang Kurang Oke Apalagi Kalau Teman-teman Punya Gareth Bell Atau Mungkin Beckham Yang Punya Atribut Crossing Crossing Yang Bagus Itu Wah Mantep Banget Siapa Ini Siapa Ini Bukan Ronaldo Ya Bukan Oke Bukan Ronaldo Cure Tapi Dari Sisi Crossing Juga Tadi Oke Terdapatkan Goal Sundulan Meskipun Yang Satunya Tadi Bukan Dari Ronaldo Tapi Ronaldo Fantastis Tadi Sundulannya Tinggi Lompatannya Dan Akurat Sundulannya Loh Ngapain Dudukan Masih 31 Kita Unggul Semoga Dapat Momen Lagi Untuk Melakukan Sundulan Cure Oke Dapat Ah Terburu Buru Yuk Lari Servi Servi Ini Kita Ngandalin Speed Sebenernya Cure Oke Oh Ben Wad Gak Bisa Lawan Ben Wad Gak Bisa Sulit Sulit Oke Dapat Goyang Dulu Ah Ah Servi Servi Aduh Bener Bener Dijaga Intinya Yang Terakhir Tadi Kita Ngegul Pake Intinya Cure Jangan Jangan Yang Pertama Tadi Vintinya Juga Digendong Vintinya Ceritanya Oke Ronaldo Masih Mencari Momen Untuk Melakukan Sundulan Cure Oke Lampas Lampas Dulu Tes Yes Oke Ronaldo Aduh Umpannya Jelek Cure 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 Gak Bagus Kayak Gini Masa Mau Di Crossing Vintinya Lagi Yang Ngegulin Vintinya Lagi Lucu Oke Lanjut Ronaldo Belum Dapat Crossing Yang Mantap Lagi Masih Unggul 4-1 Kita Oh Kena Kena Udah Masih Kena Ronaldo 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 Ini dia Nahan Bola Juga Bagus Cure Beneran Asli Oke Set Oke Ronaldo Loh Lo Lo Gak Dapat Ronaldo Ada si Siapa tadi Kay Harvard Harusnya Ronaldo Yang Di Empan Cure Tata Disambut oleh Kay Harvard Yang Tidak Mempunyai Skill Sundulan Tapi Memang Tinggi Badannya Oke Kita Kita Masih Fokus Ke Cristiano Ronaldo Cure Ini loh Servi Aduh Servi Harusnya Jangan Mengah Kamu Minggir Buka Sebuka Bukanya Mana Servi Aduh Aduh Ketawan Yoke Ronaldo Satu lagi Momen Momen Sundulan Ayo Ngapain Kamu Oke Aduh Mau dipantulin Tadi Sumbernya Ah Langgaran Masih 59 Menit 59 Masih Banyak Waktu Untuk Melakukan Goal Goal Sudulan Cure Oke Oke Dapat Aduh Dijaga Loh Kita Lihat Di radar Dijaga Ini Tapi Tapi Jawanya Davies Kencang Juga Davies Oh Davies Hilang Cc Pelang 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 Dulu Ronaldo Pelang Dulu Ayo Ronaldo Balik Ayo Nah Ini Loh Aduh Kurang Hoki Aja Tadi Sebenernya Sudah Oke Skemanya Sundulannya Sudah Berkelas Lompatannya Mengejar Bola Oke Ronaldo Masih Masih Belum Dapat Lagi Ronaldo Ah Oh Dapat Loh Ditinggal Ini dia Servi Servi Loh Bukan Ronaldo Bukan Ronaldo Ini kita Niat Review Ronaldo Malah Yang Nyundul Temen Temen Ya Udahlah Ini Yang Pertikul Sudah Semua Tapi Tidak Menutup Fakta Memang Ronaldo Terlalu OP Sundulannya Tidak Menutup Fakta Ronaldo OP Sundulannya Dan Cukup Worth it Untuk Dipakai Di Meta Kali Ini Memang Bagus Untuk Crossing Anjur Aduh Kenapa Kesitu Harusnya Ke Beckham Anah Oh Buang 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 Di Pertahanan Hancur Si Niatnya Mau Buang Tadi Oke Kita Coba Dapatkan Satu Momen Lagi Atau Beberapa Momen Lagi Untuk Sundulan Ya Cur Ayo Bek Ronaldo Aduh Sulit Cukup Sulit Tumpannya Tadi Ya Cur Orang Perfect Tumpan Untuk Ronaldo Dapat Tumpan Tumpan Tandak Tertanya Dapet lah. Dapet lah. Ayo lah. Oh, dapet. Ronaldo nih pas. Ah, kok bukan Ronaldo ya? Kok bukan Ronaldo? Ini apa-apaan ini? Gimana sih? Gimana sih malah? Kayak gitu tadi. Golnya kurang oke, jur. Yuk, Ronaldo. Masih ada waktu, Ronaldo. Golnya dua lah. Dari sundulan lah, Ronaldo. Aduh. Ronaldo kalau stamina-nya habis kayak gini, dia nggak mau lari, jur. Dia nggak mau lari maju ke depan. Sering telat untuk menyambut umpan umpan apa namanya? Umpan silang, jur. Kalau stamina-nya udah habis ya. Yang anehnya tadi sebenarnya kita lumayan kayak Ronaldo loh. Malah kena player-player yang lain yang nyundul ini. Gimana ceritanya nih? Yowis, ayo Ronaldo. Lari dah. Lari sana. Udah. Kasih bola lu. Ayo. Kurang oke aja sih semua adu ini, jur. Belum dapat momen yang banyak nih. Tapi membuktikan kok. Sudah membuktikan kelasnya. Tadi mencetak belum melalui sundulan yang oke lah menurut saya. Oh. Yuk. dapet. Loh, kenapa, kenapa, kenapa? Keinjek ya? Maaf, Pak. Maaf ya, Pak. Oke. Oh. Sudah selesai menang 6-3 kita. Justru banyak golnya dari selain Ronaldo ya. Kita lihat Ronaldo nih. Sundulannya Ronaldo ya, cur. Mana tadi? Cristiano Ronaldo mana? Yang mencetak gol tadi. Man of the match-nya siapa tadi? Pintinya. Kita gol pintinya 3, bro. Oke. Nah ini. Oh nih. Mari ini lawan. Sebentar. Kita lihat yang golnya Cristiano Ronaldo, cur. Ini dia. Gol score. Cristiano Ronaldo. Kepan sayap. Ronaldo berlari. Nah, arah larinya lihat. Dia ngejar bola, cur. Arah larinya ngejar bola. Bagus banget tuh. Ngejar bola, ngejar crossing-nya. Dia seakan tahu bola bakalan jatuh di mana nih. Ini malah pintinya ngegulin sundulan loh. Ini gimana sih? Pintinya malah. Kita nih liatnya nge-review si Ronaldo, cur. Kok kenapa malah si Vintinya ngegulin terus? Pakai sundulan lagi? Bang, kayak bener. Oke lah. Oke, kawan-kawan. Itu wajah review singkat. Review singkat. Review Open Blade Tactics ya. Ya, membuktikan bahwa Ronaldo memang cukup bagus digunakan untuk meta saat ini. Meta saat ini adalah meta crossing. Lihat. Kita crossing 15 kali dan jadi gol 6 kali. Artinya memang crossing cukup bagus digunakan untuk update kali ini, cur. Ditambah lagi dengan showtime-nya Cristiano Ronaldo. Ya kan? Dan showtime bullet header ketika teman-teman punya showtime itu udah pasti mampu menunjang performanya teman-teman untuk main e-football mobile dan juga e-football PC. Kali ini kita main di PC atau mungkin di konsol mungkin sama lah metanya. Oke, sekian dari saya. Bye-bye. Bye-bye.